Menuntut balas jilid 34. Ji In mengangguk aku tahu, sahutnya. Saudara In, tahukah kau kenapa Kim Teng Toa Supai meminta tempo untuk pertandingannya? Tanda petik. Ji In heran, ia mengawasi. Inilah aku tidak tahu, jawabnya. Tong Hong Giyokun menghela nafas, ia agak masgul. Partai kami mempunyai seorang tertua yang hidup menyendiri di puncak Cian Huteng, ia menerangkan ia lihai ilmu silatnya. Selama 300 tahun kemarin, ialah orang partai kami yang terlihai, ia bertabiat keras dan aneh. Ia banyak menyebabkan banyak permusuhan, hingga Ngobi Pei menyadi banyak urusannya. Untuk mencegah ia menggela terlebih jauh, oleh Cian Bunyin kami dua generasi yang lalu, ia dihukum berdiam di kuil Ban Siu Si di atas puncak itu, supaya ia dapat hidup beribadah terus, bukan cuma aku tidak mendapat ketika menemuinya, juga tertua-tertua kami. Cuma Kim Teng Toa Su Pei, karena kedudukannya sebagai ketua, Saban Bulan dua kali dapat bertemu dengannya, sekarang Toa Su Pei meminta tempo, aku khawatir dia hendak menemui tertua kami itu untuk minta bantuan atau mungkin dia mengadu dan mengogok-ogok. Ji In nampak masgul. Terima kasih, katanya. Saudara In, kata Tong Hong Jiokun, kali ini sungguh-sungguh, kaulah jago tergagah di jaman ini, meski begitu, kau harus berjaga-jaga dari penyerangan gelap sekarang ini. Kau telah menyadi musuh partai maka di empat penyuruh di sini ada tak sedikit metu yang mengawasimu. Harap kau maafkan aku, aku tidak dapat membantu kau. Aku juga meminta diri. Pemuda itu memberi hormat, lantas ia berlompat untuk pergi menghilang. Di lain pihak dari Sin Cui Kok terlihat berkelebatnya sebuah tubuh putih, lantas Kang Yao Hang sudah berdiri di depan si anak muda sembari tertawa dia kata, suhu mengundang si Yao Mo Ai akan memimpin kau masuk ke dalam. Engku In, maka marilah kau turut padaku. Ji In mengangguk terus ia bertindak mengikuti Nona itu. Belum lama dua orang itu masuk ke dalam Sin Cui Kok maka di depan kuil to anggosit seratus tindak terpisahnya dari tempatnya Ban In Sutai itu tampak munculnya empat bayangan orang, setelah tertampak nyata, merekalah tiga pendekta dan seorang biasa. Ketiga pendekta berusia rata-rata lima puluh lebih, semua bertubuh besar dan tangannya membekal siantung. Orang biasa itu berumur lima puluh lebih kurang dipundaknya tergendol sepasang tongkat huciu koai matanya sangat tajam. Dia ini mengawasi ke Sin Cui Kok lalu dia tertawa dingin dan kata, biar bagaimana Ji In terlalu menghina partai kita, dia memandangnya terlalu enteng, seperti juga kita di sini tidak ada orangnya. Dia boleh gagah luar biasa, tetapi apakah dia dapat melawan kita berempat? Bukankah kita juga dibantu tiga orang utan yang tenaganya luar biasa? Rasanya tak sukar untuk membekuk dia hidup-hidup. Tetapi di sini bukan tempat yang tepat untuk membekuknya, kata pendekta yang lain. Jika lo ban In Sutai muncul dan dia menjegah, kita akan jadi maju dan mundur serba salah, laginya dengan Ji In berani datang sendiri kemari, mesti diagagah, maka itu pengsute, janganlah kau sembrono. Si orang tua bukan pendekta berdiam sebentar lalu dia mengangguk. Dia bakal lewat di luar rimba ini mari kita menantikan dia di sana, katanya. Ketiga kawan itu setuju, maka berempat mereka lantas berjalan pergi ke arah luar rimba. Baru mereka berjalan atau dari pohon cemara yang lebat lompatlah tiga bayangan yang besar, yang berbulu, hingga segera terlihat tiga orang utan dengan mati merah dan gigi bercaling yang dapat berjalan sambil berdiri. Sebagai manusia, Romanya bengis luar biasa, dengan mengikuti empat orang itu, lekas juga ketiga ekor binatang itu lenyap di belakang pepohonan lebat dan gelap. Maka sunyilah tempat itu awo. Matahari sedang di tengah-tengah langit ketika dari dalam sin cuwi kok terlihat turunnya tiga bayangan orang, di antara siapa yang sepasang nona-nona cantik dan yang ketiga yalah Jiein si tetamu yang tak diundang dari gobiyesan. Beliyesan sepasang nona lantas mengambil jalan tikungan dan lenyap tinggal Jiein sendiri berjalan dengan perlahan dan tenang ke dalam rimba pohon cemara di depan kuil toang gausie. Begitu Jiein keluar dari dalam rimba, lantas ia tercengang, di situ tampak empat orang tiga pendeta satu bukan pendeta. Si orang bukan pendeta itu lantas maju dua tindak memapani. Apakah aku lagi berhadapan dengan Jie Tai Hiap? Dan menanya, aku yang rendah ialah pengkiam Iho. Aku beruntung sekali dapat melihat wajah Tai Hiap. Jiein bersenyum. Pengelosu, ia berkata, kita orang-orang terhormat. Kita tidak nanti melakukan apa-apa yang gelap. Bukankah sudah lama tuan menantikan aku si orang si Jiein? Kalau boleh aku minta sukalah tuan omong dengan jujur. Orang si peng itu tertawa lebar, dasar Jiei Tai Hiap seorang yang polos katanya, Aku yang rendah hendak memohon sesuatu yang mungkin kurang pantas. Jalah aku minta supaya pada kami dikembalikan Chiang Bun Sin Ho kami, supaya dengan begitu nama baik partai kami dapat dilindungi atas pertolongan tuan ini kami akan mengingat budi. Jiein melengat itulah permintaan di luar sangkaannya ia dibikin sulit karenanya, ia seperti tengah menunggang harimau, asal ia menyerahkan Sin Ho maka Kim Teng bakal segera pulih kedudukannya sebagai Chiang Bunyin atau ketua, untuknya kemudian itu tidak berarti banyak. Tidak demikian bagi rombongannya Kang Yao Hong, mereka itu pasti segera dipandang sebagai murid-murid murtad dan pengkhianat partai, tapi ia tertawa. Maaf penglosu, katanya tenang, tadi pagi telah Jiein menyanyikan Chi Tiok Tai Su akan mengembalikan Sin Ho kepada keempat Tiang Lo, maka itu sulit untuk aku meluluskan permintaanmu. Aku minta lo sumaklum saja. Mendadak rumen pengkiam homenya dibengis. Jiei Tai Hiap apakah benar-benar kau percaya bahwa kau bakal dapat mengalahkan Chiang Bunyin kami? Dia tanya. Perkara kalah atau menang itu, sukar untuk diterka, kata Jiein, sungguh-sungguh, jikalau aku si orang si ji kalah, pastilah Sin Ho segera kembali ke tangannya Kim Teng Siang Jin. Kalau sebaliknya Kim Teng Siang Jin yang tak beruntung dan kalah penglosu, apakah kau percaya kepandainmu dapat melebihkan Siang Jin? Pengkiam Ho tertawa dingin, lantas kedua tangannya merabah ke punggungnya, maka dalam sekejap saja kedua tangannya sudah mencekal sepasang tongkatnya. Jikalau begini, percuma kita banyak omong mentaknya, dengan sepasang senyataku ini aku yang rendah ingin belajar kenal dengan kepandainmu yang lihai Jiei Tai Hiap. Sambil berkata begitu, Jagong Goli ini sudah lantas menolakkan senyatanya, yang terus menerbitkan angin yang keras. Bab 31. Lihai Pengkiam Ho Begitu menolak kedua tangannya lantas terbuka, dengan begitu maka kedua batang senyatanya lantas menyerang Jiein di atas dan di bawah, itulah tipu silat menunjuk langit, menggaris bumi. Jiein tidak suka menambah permusuhan dengan sebat ia menyejak tanah untuk berlompat ke samping. Justeru itu ia melihat bayangan berkelebat ke pundaknya, disusul dengan bentakan bengis, Jisicu, maafkanlah pingceng. Dengan hanya melirik Jiein tahu bahwa ia sedang diserang dengan siantung, dengan sebat dan lincah, ia berkelit, tangannya diulur dengan jeriji-jeriji dibuka, mengancam hendak mencekal ujung tongkat itu. Sambil berbuat demikian, orang si Jiein ini merasa sulit, disamping tidak ingin perdalam permusuhan, ia ingat baik sekali pesan buli yang siang jin supaya sebelum mengumpul 10 laksa macam kebaikan, jangan ia melakukan pembunuhan. Justru kawannya menyerang, dua pendeta yang lain maju menerjang juga, dengan begitu segera Jiein dikepung berempat, tetapi ia tidak melawan, ia hanya main berkelit. Menyaksikan kelincahan lawan, peng Kiam Ho bertiga terkejut di dalam hati, tapi Kiam Ho penasaran, maka ia berlompat pula, guna mengulangi serangannya yang kesekian kalinya, Jiein berkelit. Untuk pertama kalinya, ia menggunai tipu silat Cipkim Sin Hoat, ilmu dari tujuh macam unggas. Jisicu, apakah kau masih tak mau menyerah tertawan tiba-tiba terdengar bentakan yang datangnya dari atas? Tidak jawab Jiein, yang menghalau diri, hingga ia kembali lolos dari serangan sambil berlompat tinggi. Keempat musuh itu berdiri kumpul, di dalam hati mereka kagumpukan main. Jiein berdiri dengan kedua tangan dikasih turun, sikapnya sangat sabar dan tenang tengah di sinari matahari, tampak ia bersenyum manis. Jiee tai hiap, kata Kiam Ho, justru kami belum menurunkan tangan jahat, paling baik kasih serahkan Sin Ho kami supaya dengan begitu kita pun jadi tak usah merusak persahabatan. Jieein tertawa-tawar. Pengelosu, buat apakah kau mencapaikan lagi lidahmu sahutnya sabar, jikalau bukanya aku si orang si Jiee telah bersumpah tak akan mencelakai orang, di saat ini pastilah tak dapat kau membuka mulut besarmu. Mukanya Kiam Ho menyadi merah. Jikalau tetap tai hiap berkukuh dan berjumawa, kata dia sengit, maafkanlah jikalau aku yang rendah berbuat kurang ajar terhadapmu. Kata-kata itu ditutup dengan siulan yang nyaring yang menusuk telinga berkumandang di dalam rimba dan lembah, lalu itu mendapat pekitnya tiga ekor orang utan, yang muncul dari dalam rimba, ketiga lari kepada Jieein, untuk lantas mengurung, dengan mementang kedua tangan dan mulutnya binatang itu mengapit dengar terus pekitnya. Kaget juga Jieein mengawasi tiga ekor binatang luar biasa itu, yang baru pertama kali ini ia percaya, selain tenaganya luar biasa binatang itu mungkin kebal, tak mempan senyata, ia tidak takut ia mengawasi terus ketiga binatang itu dengan dingin, ia tanya, pengelosu, adakah ini yang merupakan ancaman kamu? Kiam Ho belum menyahuti, dia didului oleh seorang pendeta yang berdiri di sebelah timurnya, pendeta itu kata setelah memuji, Jiee Si Chu, ketiga orang utan ini binatang-binatang yang aneh yang tenaganya besar luar biasa, dengan kukunya mereka dapat merobek kulit singa dan gajah, maka itu meskipun Si Chu sangat tangguh, kau tetap berkulit dan berdaging, manusia belum tentu Si Chu dapat bertahan terhadap ketiga binatang ini. Maka Pin Cheng minta sukalah si Chu tidak mengandalkan kegagahanmu sedila kau memikirnya masak-masak. Kau mulia hati, Tai Su, aku mengucap terima kasih, kata Jiein, dingin, hanya dengan ancaman kamu ini nyata kau. Masih belum memperoleh penerangan keagamaan, padamu masih ada pikirannya si manusia biasa. Pendeta itu menghela nafas, dia berdiam pengkiam Ho tidak suka orang bicara saja, ia terus berseru, atas itu ketiga orang utan itu berpekek keras, lantas mereka lompat menubruk Jiein. Sama sekali Jiein tidak menangkis atau berkelip ia tidak mundur, sebaliknya ia menyambut dengan tolakan bileksin keng huruf menggempur dan menyentil maka hebat dua di antara ketiga binatang liar itu tubuhnya terpental mundur sampai belasan tombak sampai di muka rimba. Yang ketiga berlompat dari lain arah untuk menyambutnya Jiein menggeser tubuh ke kiri, terus tangan kanannya diluncurkan guna menangkap tangan kirinya binatang itu, terus ia memencet dan melemparkan maka binatang itu terangkat dan terlempar tinggi. Tanpa ampun ketiga orang utan itu jatuh berpekek terus tak berkutik pula, sebab jiwanya semua pada melayang pergi. Pengkiam Ho menyadi sangat gusar, ia maju sambil menyengir dan kata dengan sengit, jikalau bukannya kau, tentu aku dengan sepasang senyatanya ia menyerang sehebat-hebatnya. Akan tetapi, begitu ia menyerang itu begitu ia melengap. Hanya dengan satu kali berkelebat, lawannya seperti lenyap dari depan matanya, sebaliknya kedua lengannya segera terasa sakit sekali hingga senyatanya tak dapat dicekal lebih lama pula, kedua senyatanya itu terlepas dan jatuh sendirinya. Saking sakit ia menyeret dan merintih, berbareng dengan itu tubuhnya terpental jauh jatuh terkulai di samping ketiga orang utan, untuk tak berkutik lagi. Ketiga pendeta melengah kemudian mereka saling menatap setelah itu bertiga mereka maju dua tindak untuk terus berkata, Sicu benar luar biasa kepandaian Sicu sekarang silakan Sicu menyambut kami bertiga. Lantas mereka meluncurkan tangan mereka, kelihatannya perlahan tetapi tenaganya hebat. Jiin bersenyum, tanpa membilang apa-apa ia mengangkat kedua tangannya, untuk dipakai menolak. Ketiga pendeta menjadi kaget dan heran kembali mereka melengah. Tadinya mereka menduga akan satu bentrokan keras, tak taunya tolakan mereka seperti masuk ke laut, mereka merasakan siuran hawa yang dingin, terus siuran itu berubah menjadi dorongan yang kuat. Baru sekarang mereka berkhawatir, lekas-lekas mereka menarik pulang, tapi sekarang sudah kasip. Tangan mereka terasa dingin, tubuh mereka seperti tergencat, sukar mereka bergerak, sekaranglah mereka ingat kepada kematian, hingga mereka merasa takut. Mau atau tidak sendirinya mereka memperlihatkan romen takut. Jiin menggunai bileksin keng huruf merubah atau melebur, dengan itu ia seperti melumarkan tenaga ketiga musuhnya, setelah itu dengan perlahan-lahan ia berbalik mendesak, maka tak tahanlah ketiga pendeta itu. Mengawasi ketiga pendeta, Metsu Jiin bersinar tajam. Semwi Taisu, aku minta janganlah kamu membawa lebih jauh sikapmu yang sembrono, ia kata sabar, sekarang aku minta sukalah Taisu kembali ke dalam kuil, jikalau ada perbuatanku yang tak layaknya, tak dapatkah itu ditunggu sampai sebentar malam? Habis berkata itu Jiin menyimpan tenaganya, maka ketiga pendeta itu lantas memperoleh kebebasannya, akan tetapi tubuhnya tertotok hingga mereka mesti berjalan pergi. Mereka sendiri merasa tenaga mereka habis seperti orang baru sembuh dari sakit. Tanpa dapat berbuat apa-apa, melainkan saling bersenyum pahit, mereka menghilang di dalam lebatnya pepohonan. Dengan Mas Gul Jiyein pulantas berlalu, ia berjalan-jalan di sekitar situ, tak setindak juga ia menginyak kuil, ia berlaku waspada karena ia khawatir nanti ada lagi serangan gelap. Baru kemudian ia pergi ke arah Cheng Im Kok yang seperti dirangkul air di dua jurusan, di dalam kali kecil itu ada banyak ikannya. Di tengah kali ada sebuah batu yang dinamakan Batu Gusim Chiyo yang menyambung dengan dua buah jembatan yang bernama Xiang Kyo Cheng Im, itulah satu di antara tempat kesohor dari Ngobisan. Dengan kagum Jiyein berdiri di tepi kali kecil itu, mengawasi air yang mengalir. Meski begitu, ia dapat melihat ketika seorang pendeta dengan jubah kuning keluar dari Cheng Im Kok menuju ke jembatan. Begitu datang dekat pendeta itu tertawa sambil mengurut-urut kumis jenggotnya yang putih seperti parak dengan sikapnya yang manis itu dia berkata, Jiyei Si Chu bersendirian saja, tentulah kau kesepian, maka itu dapatkah Pin Cheng menemani kau? Jiyein mengawasi sambil bersenyum. Akulah seorang petamu, katanya ramah, asal Tai Su tidak mencela aku dan tak memandang aku sebagai musuh, aku suka sekali, pendeta itu mengawasi, ia menghela nafas, kemudian ia tertawa. Pin Cheng seorang yang insaf, ia berkata tak sedih Pin Cheng diganggu oleh peristiwa hari ini. Dapatkah si Chu menempatkan dirimu sebagai tetamu yang biasa supaya aku pun dapat sebagai cuan rumah menyembutmu? Aku bersedia menurut perintahmu Tai Su, sahut Jiyein halus. Pin Cheng bernama Koin, kata pendeta itu. Silahkan si Chu turut Pin Cheng masuk ke dalam tempatku. Jiyein menurut, maka ia ikut masuk ke dalam Cheng Im Kok. Sampai malam anak muda ini berdiam di tempatnya Koin itu, baru ia keluar, dengan lantas ia menuju ke Kim Tian. Ia berlari-lari keras, dengan begitu ia tiba dengan cepat. Begitu ia sampai, di dalam pendopo muncul seorang pendeta yang terus menyapa, Jiyei Si Chu di situ ingin Pin Cheng menyampaikan berita bahwa Chiang Bunyin kami sudah mengubah tempat pertemuannya dengan Si Chu, Kim Tian menyadip puncak suci dari Gobi Pei. Maka itu ditukar dengan Cian Hu Teng. Dengan lantas Jiyein ingat keterangannya Tong Hong Jiokun. Mana diakim Teng Siang Jin iatanya dingin, ia tertawa. Dia sekarang berada di Cian Hu Teng lagi menantikan Si Chu, sahut pendeta itu, Pin Cheng diperintahkan untuk menyambut dan mengantarkan Si Chu ke sana. Baiklah sahut Jiyein. Sampai ini waktu pendeta tua itu masih tetap membawa lagaknya sebagai ketua. Pendeta itu nampak gusar. Aku minta kau berhati-hati mengeluarkan kata-katamu, Si Chu katanya, haraplah Si Chu tidak mengundang sesuatu yang akibatnya tak menyenangi hati. Sepasang alisnya Jiyein bangun. Mulutmu besar katanya tak senang, apakah Kim Teng si pendeta tua masih berkuasa sebagai Chiang Bunyin dari Gobi Pei? Pendeta itu melengak. Tak dapat ia menjawab pertanyaan itu, tak dapat juga ia tidak menjawabnya. Memang benar Kim Teng siang jin sudah copot sebagai ketua mereka, bahkan dia telah kehilangan Sin Hu. Jiyein lihat orang serba salah, romannya tak sedap untuk dipandang, ia berlagak pailon. Eh, kau kenapakah ia tanya berpura-pura? Siapa membuat kau ketakutan? Masih pendeta itu menjengkol. Kau mengganggu Si Chu katanya, izinkanlah Pin Ceng mengundurkan diri silahkan Si Chu naik sendiri ke Chiang Hu Teng. Jiyein tertawa lebar. Apakah kau menyangka tak dapat tidak aku mesti mengadu jiwa dengan Kim Teng si keledai bangsat itu ia kata. Terus ia berjalan pergi. Pendeta itu terkejut, ia takut menyalahi tugasnya. Si Chu, ia berkata, maaf untuk kelakuan Pin Ceng yang kurang ajar ini. Marilah Pin Ceng memimpin Si Chu naik lalu ia mendahului si anak muda berlari ke atas, sambil lari itu kadang-kadang ia menoleh ke belakang. Jiyein tertawa, ia mengikuti. Lewat dua puncak tibalah mereka di sebuah puncak yang tinggi sekali, si pendeta sampai lebih dulu, dia berdiri di angdi puncak itu. Jiyein melihat kelilingan ini kah Cian Hu Teng ia tanya. Itulah di sana sahut si pendeta seraya tangannya. Menunjuk ke depan. Jiyein mengawasi. Terpisah dua puluh tombak lebih di sebelah depan tertampak sebuah puncak yang seperti masuk ke dalam awan, di antara sinar rembulan di sana tampak juga pepohonan seumumnya puncak itu gelap. Tidak ada jalan untuk sampai di sana. Kenapa kau berhenti di sini? Jiyein tanya si pendeta, kenapa kau tidak jalan terus? Ia tertawa dingin. Cian Hu Teng menyadip puncak suci, Pin Cheng tidak berani naik ke sana, pendeta Im menjawab. Habis bagaimana jalannya untuk orang pergi ke sana? Si Cu Toh mempunyai kepandayan ringan tubuh yang mahir pendeta itu membaliki, apakah si Cu tidak lihat di sana? Itu dua lembar jembatan rantai yang menghubungi satu dengan lain ia menunjuk. Jiyein heran juga maka lantas mengawasi ke tempat yang ditunjuk pendeta itu. Baru sekarang ia melihat dua lembar rantai, memang orang dapat jalan di situ, tetapi disebabkan tiupan angin keras jembatan itu bergoyang goncang tak hentinya. Di dalam ini mesti ada rahasianya, ia berpikir, maka ia berpaling kepada si pendeta dengan perlahan, acuh tak acuh. Pendeta itu kaget ketika sinar matanya bentrok dengan sinar mata orang di depannya itu hatinya goncang. Kecuali jembatan kawat itu, apakah masih ada jalan lain untuk naik ke puncak? Tanya pula ingat. Ada tapi tak dipakai, sahut si pendeta jalanan itu menjadi jalanan terlarang selama seratus tahun lebih, siapa lancang jalan di situ dia bagian mati orang kami yang dapat jalan di atas jembatan rantai ini, kecuali Chiang bunyi kami, belum pernah aku lihat seorang lain juga. Inilah bukan tak ada orang yang tak bisa hanya itu disebabkan larangan, yang tidak dapat dilanggar. Jien tertawa. Kelihatan kau pun lihai, ia kata, silakan kau menunyuki jalan padaku. Aku jamin bahwa kau nanti turun pula dari Cian Huteng dengan tidak kurang sesuatu apa. Pendeta itu kaget sampai mukanya menyadi pucat, terang dia takut. Kepandaianku tidak berarti katanya tak dapat pincing melintasi ini jembatan rantai, harap si Cu tidak mentertawakannya. Jien tertawa dingin, berbareng dengan itu tangannya menyamber jalan darah jika hai dari pendeta itu hingga orang menyerit tertahan terus tubuhnya roboh dengan pingsan. Ketika itu angin bertiup keras. Jien memandang kepada jembatan, yang bergoyang keras, ia mengawasi seraya berpikir. Pastilah ini tipu daya keji dari Kim Teng, ia menduga, selagi aku berjalan sampai di tengah dapat kejadian dua orangnya, yang berada di kedua seberang, nanti membuat putus jembatan istimewa ini, dengan begitu pastilah aku bakal roboh hancur lebur di dasar jurang ini. Sungguh dia jahat, syukur aku curiga, sekarang aku telah merobohkan ini satu orangnya bagaimana dengan yang di ujung sana. Ia menyadi bersangsi hingga ia mesti berpikir keras, lantas ia ingat sesuatu, maka ia berpikir pula, tak dapat aku dibikin bingung jaraknya jembatan ini, cuma kira-kira 30 tombak dapat aku melompatinya dengan bantuan ilmu Leng Hong Hietou, digabung dengan Tian Liong Patsie, kenapa aku tidak mau berlaku sebat? Sebelum mereka sempat memutuskan jembatan tentulah aku sudah sampai di seberang. Apa mereka bisa bikin atas diriku? Meskipun ia sudah berpikir demikian anak muda ini masih memandang ke arah jurang yang dalam sekali, ia sukar melihat apa-apa, di dalam jurang itu, angin menderu keras. Sebenarnya apa bukan lebih baik untuk menyeberang dengan ambil jalan lain? Ia masih berpikir hanya buat apa aku menyebabkan Kim Teng si bangsat gundul memandang enteng kepadaku? Mengingat ini, semangatnya menyadi terbangun. Maka ia lantas mengambil keputusannya. Terus ia lompat 7 atau 8 tombak. Ia berlompat dengan ilmunya, Tian Liong Seng Tian atau, Naga Naik ke Langit. Begitu kakinya menginyak rantai ia lompat pula dengan berjumpalitan, hingga ia lewat lagi 4 tombak. Ketika itu kepalanya berada di bawah dan kakinya di atas, dengan kedua tangannya ia menyambret rantai. Tiba-tiba di antara suara angin ia mendengar pujian nyaring, sungguh ilmu silap Tian Liong Seng Hoat yang lihai tentu sekali ia menjadi terkejut, apapula itu waktu lantas ia mendapat lihat berkelebatnya satu bayangan di dekat puncak menyusul mana terlibat juga sesuatu yang bersinar hijau menyambar ke arah jembatan. Di ujung yang lain tampak sinar yang serupa, ia kaget karena ia dapat menduga apa artinya itu, itulah saat mati atau hidupnya. Di dalam keadaan yang mengancam itu, Jien tidak menjadi bingung, dengan tangan kanan ia mencekal rantai, ia menarik dengan menggentak keras, maka itu bersama dua lembar rantai itu ia meluncur turun, menuju ke sebuah batu besar ditembok jurang dari Tian Hu Teng. Justeru itu ada tiga sinar pedang menyambar ke arahnya, tidak ayal lagi ia menolak dengan tangan kirinya. Tiga kali terdengar jeritan paling susul lalu terlihat tiga bayangan orang terjatuh ke dalam jurang. Jien sudah lantas tiba di batu gunung di mana ia dapat menaruh kaki, biar bagaimana ia kaget, setelah dapat menetapkan hati, baru ia melongo ke dalam jurang, ketekiannya, ia melihat banyak pohon rotan, dan lainnya yang kecil-kecil. Tanpa Oyo trotan, tak dapat orang merayap naik ke atas atau turun ke dasar jurang, akhirnya ia menghela nafas. Sungguh Kim Teng jahat, katanya di dalam hati, dilihat dari sini, berbahaya untuk aku manyak terus, hanya bagaimana aku harus turunnya. Lagi sekali Jien mesti mengasah otak ia menghadapi kesulitan disusun kesulitan, lalu ia ingat ketiga orang yang terhajar roboh barusan, mereka itu tentulah ketahui jalan naik dan jalan turun, kalau tidak tidak nanti mereka berada di pinggang jurang itu. Upamanya mereka tentulah bisa kembali dari tempat dari mana mereka datang. Maka ia memandang tajam kesekitarnya, lama-lama ia dapat lihat samar-samar, ia mendapatkan batu itu besar dan bundar sepuluh tombak lebih, ia heran, ia mengawasi terus, dengan lewatnya seng waktu, ia dapat melihat dengan terlebih nyata pula. Ada dua batang rotan dekat batu itu yang licin bekas dipegang-pegang atau dibuat main, rotan itu meroyot turun, ia jadi curiga. Mungkinkah di bawah batu ini ada jalannya pikirnya? Tanpa berpikir lebih jauh Jien pegang dua batang rotan itu dengan perantaraan itu, dia merosot turun, ia terus memasang meta, ia melihat di bawah batu sebuah lobang gua. Dengan tubuh masih berayun ia menaruh kaki di mulut gua untuk masuk ke dalamnya, mendapatkan sebuah gua yang sangat gelap. Karena itu di waktu bertindak ia berlaku hati-hati sekali, terutama ia memasang telinganya, ia bertindak dengan perlahan, masuk ke dalam hawa terasa dingin. Terowongan pun makin sempit jalanan banyak pengkolannya. Terang itulah jalan naik. Inilah tentu jalan untuk naik ke puncak Cian Huteng, pikirnya, ia jalan terus sejauh kira seratus tombak lebih ketika mendadak ia meranda. Ia menangkap suaranya dua orang, dengan lantas ia memasang telinga. Kenapa mereka bertiga masih belum kembali demikian suara yang satu? Jangan-jangan Jie In tidak mau mengambil jalan di jembatan rantai itu, untuk sampai di Cian Huteng, mesti ada jalan lainnya. Jie In pasti dapat memikir itu. Atau mungkin dia sudah tahu jalanan itu, mustahil dia bersedia untuk menempuh bahaya? Jalanan itu jalanan yang terlarang, kata yang lain siapa jalan di situ dia bagian mati tanpa ampun lagi. Sudah seratus tahun lebih tak ada orang yang berani memakai jalan itu. Mustahil Jie In berani jalan di sana? Apakah Jie In dapat dibikin takut oleh larangan itu? Bukankah dialihai dan yalinya besar sekali? Lihat saja, seorang diri dia berani mendaki Ngo Dye San dan nyelundup masuk ke Kim Tian mencuri Sinau. Itulah tanda orang dengan keberanian luar biasa, hanya Cian Bunyin seorang yang luas pengetahuannya, dia pandai menaksir hati orang rimba persilatan. Dia percaya Jie In bakal mengandalkan kepandainya, meski karena keangkuhan atau kejumawaannya Jie In mengambil jalan jembatan rantai itu sedikitnya untuk dicoba-coba. Mendengar itu Jie In kagum berbareng terkesiap hatinya, nyata ia sudah melakukan suatu pelanggaran kepada pantangan besar kau merimba persilatan, memang benar ia besar kepala, memang tak seharusnya ia mengambil jalan jembatan rantai itu. Lain kali aku masih berhati-hati katanya dalam hati. Suhu memang mengatakan aku muda dan hatiku gampang goncang. Ia kagum buat dugaannya Kim Teng Sean Jin. Jadinya menurut kau pasti Jie In bakal mengambil jalan jembatan rantai itu, kata pula yang kedua, kalau benar ini tentulah tubuhnya sudah hancur remuk di dasar jurang. Belum tentu. Mungkin, mereka itu bertiga masih menunggu. Mereka bukan dari kelas satu tetapi mereka cerdik sekali. Atau ada kemungkinan lagi Jie In telah menduga kepada ancaman bahaya dan telah menggagalkannya. Ah, kasihan Kim Teng Chi yang bunyin, kesukarannya bukan main, dia berduka tak terkira. Ciat I Su Chou tidak sudi membantu. Padanya, hingga dia mesti menempuh bahaya seorang diri, jikalau usahanya itu gagal, pastilah Jie In bakal naik Cian Hu Teng itulah perbuatan berbahaya untuknya, tentu sekali Su Chou bakal menganggap ia melanggar larangan. Su Chou demikian lihai, mana sanggup Jie In melawannya? Mendengar pembicaraan lebih lanjut itu Jie In berpikir, benar sekali dugaan Tong Hong Ji Okun. Benar-benar Kim Teng mencoba minta bantuan Ciat I Su Chou itu, karena dia tidak dibantu, sekarang pastilah Kim Teng lagi menyembunyikan diri, dia tentu hendak memancing aku supaya aku melanggar aturan Ciat I itu. Baiklah aku coba bekuk dua orang ini, guna mengorek keterangan dari mulutnya di mana Kim Teng sudah sembunyikan diri. Aku mesti langsung mencari dia, tak dapat aku menimbulkan lain urusan lagi. Lantas In gak memperhatikan dua orang itu, ia menduga ia terpisah lebih kurang sepuluh tombak dari mereka itu. Dengan berani ia menyejak tanah, untuk lompat ke depan. Ia bergerak dengan sangat cepat tetapi di tempat seperti terowongan gua itu, suara anginnya bersyur nyata. Dua orang itu terkejut. Siapa mereka tanya? In gak tidak menjawab, hanya sebelum orang sempat berdaya, tangannya sudah menyambar pundak mereka itu. Itulah gerakan tipu silat siang liong putcui, atau sepasang naga menyemburkan air suatu jurus dari hianwansip pet ke bagian ciliong ciuhoat atau mengekang naga. Maka dua orang itu tak sempat berdaya menangkis atau berkelit, tubuh mereka lemas selekasnya. Mereka mengasih dengar suara kaget tertahan, keduanya roboh. Cuma mati mereka yang mendelong mengawasi. Apakah kau jie intanya yang satu yang suaranya parau? Kau men membokong, kami tidak puas. Aku minta kau, bebaskan kami dari totokan, lalu kita bertempur satu lawan satu dengan begitu sekalipun mesti mati, kami puas. Tidak salah akulah jie insahut inggak yang menarik pulang kedua tangannya. Aku tidak berniat membunuh orang. Maka itu aku bokong kamu. Tidak dapat kamu menggunai kata-kata kamu untuk membuat aku gusar. Tidak bisa lain. Aku minta sukalah kamu bersabar sebentar. Dua orang itu berdiam. Mereka merasakan tubuh mereka makin lemah, lantas mereka mengerahkan tenaga dalam, niatnya untuk melawan atau sedikitnya bertahan adalah keinginan mereka yang sangat untuk bisa membebaskan diri. Apa mau, justru mereka mengerahkan tenaga justru darah mereka menyadimandek. Bukan main kagetnya mereka. Cepat-cepat mereka menghentikan percobaan mereka itu. Kami masih mempunyai tiga kawan yang menyaga di mulut gua, berkata orang yang kedua, kenapa mereka belum juga kembali? Apakah mereka pun telan kena di tototuan? Ketiga kawan kamu itu jiein mengulangi mereka itu menyerang aku dengan pedang mereka, aku mengalah dengan berkelit. Sayang mereka menyerang terlalu hebat, setelah serangannya gagal mereka tak dapat menguasai diri mereka, mereka terjerunuk masuk ke dalam jurang di mana mereka mengubur diri mereka sendiri. Dua orang itu kaget, mereka mengawasi satu pada yang lain, mulut mereka bungkam. Aku si orang si jiein ingin memohon sesuatu kepada kamu, cuon cuon berkata jiein. Kemudian sekarang ini kim teng siang jien bersembunyi di bagian mana di cian hut teng? Aku minta kamu suka memberi keterangan kamu, suara itu perlahan dan sabar tetapi nadanya mengancam. Dua orang itu mengangkat muka mereka, untuk mengawasi jiein dengan lantas sinar mati mereka ke dua belah pihak. Beradu, dua orang itu terkejut. Sinar mati jiein sangat tajam dan berpengaruh seperti pedang menusuk jantung hati mereka keruan berdebaran. Cuon apakah kau tidak menginsafi halnya siapa berbuat baik dia menanam kebaikan kata yang satu? Bukankah baik untuk menahan diri guna tidak berlaku keterlaluan? Sungguh bagus kalau tuon bisa melepas tangan di mana tangan kau dapat dilepas. Bukankah kim teng siang bun bukannya musuh besar turun-temurun dari tuon? Lagi pula ilmu silat kim teng siang bun tak ada di bawahan kau, cuon. Dan maka jikalau kamu sampai bertempur entahlah menyangan bakal terbinasa di tangan siapa, maka itu jikalau menurut kami, suka kami memberi nasihat agar tuon menghentikan tindakanmu dan lantas pergi pulang saja. Jiein bersenyum. Kau bermaksud baik tuon-tuon, kata ia. Apakah tuon-tuon tidak tahu untukku ada jalan buat datang kemari tetapi tidak ada pintu buat pergi keluar? Bukankah sekarang ini anak panah sudah dipasang pada busurnya hingga jemparin tak dapat tak dilepaskan? Sebenarnya aku si orang si Jiei belum pernah aku bertindak keterlaluan dari itu. Kamu baiklah melegakan hati kamu. Tolong tuon-tuon beritahukan di mana kim teng bersembunyi. Aku tahu bagaimana aku harus mengambil sikap terhadapnya. Dua orang itu kaget. Apakah jembatan rantai sudah putus? Tanya yang satu. Dia tidak menanti jawaban, hanya dia menghela nafas. Baru setelah itu dia menambahkan, sekarang ini Kim Teng Chiang Bun lagi menempatkan diri di kamar Chong Tengkok dari Kuil Ban Siu Si. Di sebelah timurnya, pergilah tuon cari dia di sana. Jiein mengangguk. Terima kasih, katanya, sekarang aku minta sukalah kamu berdiam terus di sini, sebentar apabila telah tiba saatnya, kamu nanti dapat bebas sendiri. Perkataan Jiein ini ditutup dengan totokannya kepada jalan darah tidur dari dua orang itu, setelah itu dengan cepat ia berlalu untuk maju terus ke depan. Tidak lama maka tibalah Jiein di luar gua hingga ia melihat dirinya berada di pinggiran jurang Cian Hut Gai. Ketika itu rembulan sudah berada di tengah-tengah langit, bintang-bintang mulai sirna. Sebaliknya Seng Angin menderu-deru, suaranya berisik, dilembah terdengar kumandangnya. Jiein memandang ke sekelilingnya ia melihat sebuah kuil di depannya, ia percaya itulah Ban Siu Si. Ia mendapatkan kuil sunyi dan tiada sinar apinya, meski begitu, habis menghelana pasi atau lari ke arah rumah suci itu. Di atas Chongkeng Koklau Teng tempat simpan kitab-kitab, di ruang sebelah timur, di antara banyak para-para terdapat banyak sekali kitab, di dalam kamar itu, di tengah-tengahnya seorang pendekta lagi duduk bersila di atas potoan. Dia merangkap kedua tangannya dan kepalanya tunduk. Dialah seorang pendekta tua, karena diakim Teng Siang Jin ketua Gobi Pei yang baru saja melepaskan kedudukannya sebagai Cian Bunyin. Nampak tegas pada wajahnya bahwa dia lagi mendongkol berbareng berduka, dari mulutnya saban-saban terdengar suara tak tegas tanda dari pikirannya yang kacau. Dia telah memikir kalau tipu dayanya berhasil, pasti Jiein terkubur di dasar jurang maka dari mayat orang dia akan mendapatkan pulang Cian Bunsin Hu, untuk dia memperoleh pula kedudukannya yang agung. Kalau tidak, tak dapat dia memikirnya. Pengah pendekta ini kelelap dalam pikirannya itu, tiba-tiba ia mendengar satu suara perlahan yang nadanya dingin, Aku si orang si Jie datang menetapi janyi, Siang Jin sungguh agung, taklah kecewa kau menjadi seorang ketua, aku si orang si Jie taklah sanggup menandingimu. Bukan kepalang kagetnya si pendeta, ia heran kenapa orang ketahui ia bersembunyi di dalam Chongkeng, kok ia menduga kalau Jiein berhasil menyeberang ke Cian Hu Tsiye, Mestinya dia lagi mencari ubah-ubahkan di dalam bansiusi ya hingga dia mungkin kepergok Ciatin hingga dia bakal diringkus pendeta berilmu itu. Tanpa menoleh lagi ia menggeraki tangannya ke belakang sambil tubuhnya bergerak niatnya menyerang sambil berlompat bangun, Akan tetapi di saat ia mengerahkan tenaganya, mendadak ia merasa lengannya sakit lalu kaku, lalu napasnya mendesak mandek hingga mau atau tidak, Ia mesti mengasih dengar suara rintihan. Jiein tahu baik orang lihai dan licik, dia menduga bakal menerbitkan suara untuk membuat kaget pada Ciatin Sian Sumaka itu Dia sudah berlaku sebat mendahului dengan satu jurus Sian Wan Sipet K, KWSeng menghitung binatang, dia mencekal dengan si pendeta, dia memencet dan mengangkat. Maka itu ketika tubuh Kim Teng terangkat naik, tubuh itu lantas turun kembali tanpa menerbitkan suara. Segera keduanya berdiri berhadapan, meti mereka saling menatap. Yang satu memandang keren, yang lain nampaknya likat sekali. Jiein lantas berkata perlahan tetapi tajam, Siang Jin, hatimu sangat busuk, mengapa kau hendak mencelakai aku sampai begini rupa? Sekarang apakah kau hendak bilang? Sekian lama Kim Teng Siang Jin berdiam baru dia tertawa menyeringai malu dan berduka dan mendongkol. Kau beruntung sekali tak terkubur di dasar jurang, Siacu itulah rupanya kehendakan Tian, kata dia. Karena itu apa? Aku si pendeta tua bisa bilang? Hanya kalau kau mengatakan aku busuk itulah tak tepat, aku si pendeta tua menyalankan aturanku menghukum murid-muridku, tindakan itu tidak menyalahi atau menentangka siacu, tetapi sebaliknya kau, kau telah membuat runtuh keagunganku sebagai seorang ketua partai hingga tak ada tempat untuk aku menaruh diriku. Hal yang benar ialah aku melakukan perbuatanku saking terpaksa. Umpama kata kita berdua bertukaran tempat tidak nanti kau akan mengatakan aku si pendeta tua bertindak keterlaluan. Jiein tertawa dingin. Jadi Siang Jin hendak mengatakan aku si orang si jie keterlaluan katanya. Sicu ketahui sendiri, buat apa sicu menanya lagi? Jiein mengawasi tajam, ia kata heran kejadian hari ini mungkin seperti apa yang kau katakan, Siang Jin. Akan tetapi jikalau kau suka memikir dengan tenang, maka kau pastilah ketahui bahwa aku si orang tua si jie telah bertindak dengan hati murah terhadapmu. Kim Teng nampak melengak. Sebenarnya aku cuma bertindak terlalu kukuh, sama sekali aku tidak bersalah terlalu besar, katanya, sekarang aku telah roboh di tangan kau, jikalau kau hendak mempersalahkan, pasti kau tidak kekurangan alasan. Jiein tertawa pula. Siang Jin, bagus kata-katamu. Katanya, apakah Siang Jin ingat halnya seorang yang bernama T.W.I. Hun Poan Xia Bun ketika dulu hari itu terjadi pengeroyokan pengecut di Siang Kang? Itu telah terjadi karena kaulah yang berbuat. Siang Jin mustahilkah Siang Jin tidak ingat itu dan tak menginsafi akan akibatnya? Mukanya Kim Teng Siang Jin menyadi pucat, ia kaget bukan menia paksakan diri akan tertawa dan kata, ketika itu dua. Muridku telah dikorek matanya dan dikutungi anggautat tubuhnya, mereka digantung selama tiga hari, hingga mereka mati karenanya darahnya kering itulah sebab utama permusuhan. Apakah pembalasan untuk itu tak layak? Mendengar bantahan itu, Ji Ye In Mur kata kepalang, hingga darahnya terasa bergolak. Tutup mulutmu ia membentak. Jikalau bukannya murid-muridmu sangat jahat, mana bisa mereka mendapat hukumannya? Xia Bun adalah seorang tai hiap mana bisa dia membunuh orang tanpa salah dosa? Di waktu berkata demikian, hati Ji Ye In sendiri bertentangan dengan sangat keras, ingin ia menuntut balas buat membunuh si pendeta, berbareng dengan itu ia seperti mendengar pesannya Buliang Siang Jin untuk ia jangan membunuh orang, maka itu ia mengawasi si pendeta dengan matanya bersinar bengis sekali. Kim Teng Siang Jin telah menyadih nekat, ia pikir lebih baik mati daripada hidup, maka itu dengan berani ia mengasih dengar tertawa dingin. Kiranya kaulah sahabatnya Xia Bun, Si Chu katanya, kau mencari balas untuk sahabatmu, kau harus dipuji, dulu hari itu aku mengatur tipu jahat untuk menentang kejahatan, perbuatanku itu tidak ada orang yang mendapat tahu, tetapi Si Chu dapat juga menyelidikinya, kau benar cerdik luar biasa, coba itu waktu Xia Bun menangkap kedua muridku itu untuk diserahkan pada aku si pendeta tua, supaya aku sendirilah yang menghukumnya, pasti tak bakal terjadi peristiwa pengepungan di Siang Kang itu. Aku si orang si jie bukannya lagi bekerja untuk sahabatku kata jiein lagi, aku lagi bekerja karena permintaan anaknya Chia Tai Hiap itu tentang perbuatanmu dulu hari itu, jikalau kau ingin orang tidak mendapat tahu seharusnya janganlah kau kerjakan. Hektometer, sampai saat ini kau masih memutar lidahmu yang lemas. Mari kita bicara dari kejadian hari ini itulah contoh. Kau sangat mengeloni muridmu maka seandainya dulu hari itu Chia Tai Hiap menyerahkan murid-muridmu padamu siapa mau percaya bahwa kau bakal menyalankan aturanmu tanpa kau berlaku berat sebelah? Kim Teng kalah alasan, dia berdiam. Si Chu, jangan kau keterlaluan katanya kemudian, tentang peristiwa dulu hari itu sukar untuk dibicarakan sekarang, sulit buat mendapat tahu siapa benar dan siapa salah Chia Bun ada turunannya, kenapa turunannya itu tidak mau datang sendiri kemari? Bukankah sakit hati ayah membuatnya orang tak dapat hidup bersama-sama di kolong langit? Sampai itu waktu aku si pendekat tua, aku akan mati puas. Tapi sekarang si Chu perlakukan aku secara memaksa. Dalam hal ini bukannya kepandaianku tidak berarti, itu cuma disebabkan kita belum mengadu jiwa, maka juga kekalahanku ini tak dapat aku terima. Jien masih mengendalikan diri, turunannya Chia Tai Hiap sekarang masih ada di gunung di mana ia lagi belajar silat, nanti ada saatnya dia bakal datang mencari sendiri padamu. Katanya, sekarang ini aku siorang si Jie tidak mempunyai terlalu banyak tempo untuk melayani kau ia lantas melepaskan cekalannya. Ia kata pula, sekarang aku meminta diri, lain kali bakal datang harinya yang kita akan bertemu pula. Kim Teng Siang Jin merasakan tenaganya habis, mau atau tidak ia jatuh numperah. Jie In ingin lompat ke jendela buat mengangkat kaki ketika ia mendengar satu suara orang tua yang keren yang datangnya dari arah jendela, katanya, apakah kau Jie In sendiri? Cian Hu Teng menyadih tempat terlarang semenyak 100 tahun, kau sengaja mendatanginya, kau benar bernyali besar dan lancang. Apa kau hendak bilang sekarang? Jie In melengat. Di dalam hatinya ia kata, akhir-akhirnya aku memikin kaget juga pada Jie In Siang Su sudah terlanyur, biarlah maka ia lantas mengawasi keluar. Di depan jendela di mana ada tanah pekarangan yang datar, di bawah sebuah pohon kayu yang besar dan daunnya lebat, nampak seorang pendeta tua bertubuh kurus dengan kumis dan jenggotnya telah putih semua, ia lantas lompat keluar untuk menghampirkan sampai kira delapan kaki. Pendeta itu mengawasi tajam, terus ia membentak, ha, di depan lolap kau masih berani mempertontonkan kepandayanmu. Dia berkata begitu dengan matanya bersinar tajam, terus tangannya diulur buat dipakai menyambar. Itulah sambaran hebat sekali. Jie In berkelit dengan tindakan hiantian Cik Seng Teo. Pendeta tua itu terperanyat. Sekejap saja orang dapat menyingkir dari tangannya yang lihai itu, tapi ia tidak berhenti, ia lantas berdepak pula, sambil tubuhnya memutar, tangan kanannya meluncur. Lagi sekali sambaran itu tak mengenai sasarannya, tubuh Jie In berkelebat dan bebas. Bukan main herannya Ciat In demikian si pendeta tua. Tidak pernah ada orang lolos dari sambaranku, pikirnya dia ini benar-benar orang lihai. Ketika itu terdengar tertawa perlahan dari Jie In yang berada di belakang si pendeta. Lo Ciam Pua, kenapa Lo Ciam Pua tidak suka memberikan ketika untukku memberi keterangan tanyanya, taruh kata benar Bo Am Pua sudah berbuat lancang, tetapi pelanggaran ini bukan pelanggaran sengaja, ada alasannya untuk memaafkannya, Ciat In memutar tubuh dengan perlahan. Benar-benarkah kau tak tahu adanya larangan ia menegas? Jie In memperlihatkan sikap menghormat. Bo Am Pua belum pernah merantau, pengetahuan dan pendengaranku cetek sekali, ia berkata, apa yang pernah Bo Am Pua lakukan ialah menuntut penghidupan sebagai tabib, kali ini Bo Am Pua datang kemari karena menerima permintaan keponakan muridmu untuk memenuhi undangan Kim Teng Siang Jin untuk menguji kepandaian di atas puncak Cian Hu Teng ini. Tentang itu, Lolap sudah tahu, kata Ciat In, dan apa yang kamu berdua bicarakan barusan, Lolap telah dengar semua, perihalurusan Ingo B.P. Lolap sudah bersumpah tidak mau mencampur tahu, tapi siapa lancang datang ke Cian Hu Teng, dialah bagian mati benar-benarkah kau tidak ketahui larangan itu. Lolap Teng Siang Jin pasti Lolap akan mengetahuinya, ia hening sejenak ia mengawasi pendeta tua itu, lalu menambahkan pastilah Lolap Teng Siang Jin menjadi orang tertua dari Ngo B.P. Syukur Bo Am Pua dapat mengunyunginya, sukalah Lolap Teng Siang Jin memberitahukan nama dan gelaran Lolap Teng Siang Jin pada Bo Am Pua. Pendeta itu mengawasi sejenak. Namaku si orang tua sudah lama tak diketahui orang, maka itu tak usah kau tanya ia menyawap biar bagaimana kau sudah naik ke Cian Hu Teng ini kau jadi sudah melanggar laranganku, barusan kau dapat lolos dari samberanku, itulah bukti ilmu silatmu tak dapat dicela, maka sekarang Lolap tidak mau membuat susah padamu, mari kau layani Lolap asal kau dapat bertempur sampai seratus jurus kau boleh berlalu dari sini dengan tidak terganggu. Jin berdiam sekian lama, baru ia menjawab Bu Am Pua tidak tahu diri, biarlah Bu Am Pua menerima perintah Lo Ciam Pua, cuma Bu Am Pua mohon sukalah Lo Ciam Pua berbelas kasehan. Ciat Insian Sulantas berkata dingin, sebabnya kenapa sekarang Lolap berada di sini ialah karena belum pernah Lolap mengenal kasehan, sudah lewat banyak tahun, masih Lolap tak sulit merubahnya, maka itu sekarang setiap kali Lolap turun tangan, pasti Lolap tidak mau mengenal kasehan, karenanya segala apa lihat saja peruntunganmu. Hati Jiyein bercekat. Hebat orang tua ini, pikirnya. Dia benar-benar Jumawa dan keras hatinya. Kelihatannya malam ini tak dapat tidak, aku mesti keluarkan semua kepandaianku, maka ia tertawa dengan Jumawa, kakinya bertindak dengan tindakan hiantian Citseng POU. Ia bersiap dengan kedua tangan di dada, terus ia menyurah, habis itu ia kata, Lo Ciam Pua, silahkan Lo Ciam Pua memberikan pengajaranmu. Alis putih dari Ciat Ibangun, matanya pun bersinar bengis. Benarkah kau berani tak memandang mata pada lolap tandanya membentak? Tidak Lo Ciam Pua, sahut Jiyein tertawa, Lo Ciam Pua sendiri yang hendak memberikan pengajaran padaku, Lo Ciam Pua bilang aku dapat membebaskan diri dalam seratus jurus. Lo Ciam Pua akan membiarkan aku berlalu dengan tidak kurang suatu apa dari Cian Huteng ini. Karena itu mana berani Bo Ampua menurunkan tanganku? Ciat I mengasih lihat wajah dingin. Kau berhati-hati katanya, di dalam seratus jurus itu lolap telah mengumpulkan semua macam ilmu silat di kolong langit ini. Maka itu lolap khawatir kau tak akan bertahan sampai semua seratus jurus itu. Setelah begitu kedua tangannya lantas bergerak cepat umpama kata kilat. Jiyein menggeser tubuh ke kiri, jauhnya setombak lebih ia bergerak dengan sangat cepat, toh ia terkejut, tangannya Ciat I meluncur terus kepadanya. Terpaksa ia bergerak lebih jauh dengan hiantian Cik Seng Teo, tindakan tujuh bintang. Ciat I menyadih jagung Go Bi Pei yang utama, sudah begitu selama beberapa puluh tahun terkeram di puncak Cian Huteng, ia tidak apa dengan ilmu silatnya, maka itu dapat dimengerti berapa jauh ia telah memperoleh kemajuan. Jiyein kaget mendapatkan ia disusul terus, ia tidak kena terjamret tetapi anginnya serangan si pendeta terasa menusuk telinganya. Maka ia kata dalam hatinya, Pendeta ini hebat luar biasa jikalau kepandaiannya ini diwariskan semua kepada orang-orang Go Bi Pei, pasti Go Bi Pei bakal jadi jago rimba persilatan. Tengah berpikir ini, Jiyein menyadih kaget pula, Ciat I menyerang ia dengan jurus Ngo Gatengin atau Lima Gunung Besar Menelan Awan, tanpa diketahuinya pundaknya di bagian jalan darah Kinceng telah kena disentuh. Dalam sekejap pundaknya itu, pundak kiri menyadih kaku, sambil mendaki ia segera melakukan pembalasan, dengan lima jari tangan kanan dengan jurus Hun Sui Kim Leong atau memecah air menangkap naga ia menyambertangannya si pendeta, itulah suatu jurus Chi Leong Chi Hoat dari Hian Wan Sip Pet Ki. Ciat I terkejut ia merasa tangannya, di bagian nadi, kena tercekal lawan baru sekarang ia insaf lawan benar-benar lihai luar biasa. Untuk menolong diri, sambil menarik pulang tangan kanannya itu, dengan tangan kirinya ia menyerang. Jiyein tahu diri, ia mengenal batas, tanpa menanti serangan tiba, ia sudah mencelat mundur tujuh kaki, inilah gerakannya yang dinamakan Kim Leet Su Cho An Po atau ikan gabus emas berjumpalitan menembusi umbak ia melesat jauhnya delapan tombak. Hebat serangannya Ciat I itu, kehilangan sasarannya, tangannya menghajar pohon aras di belakang lawannya, hingga pohon itu bergoncang keras. Lo Chiampua, aku mohon tanya, berkata Jiyein, apakah telah cukup jumlah seratus jurus? Tanpa merasa saking cepatnya, mereka sudah melewati banyak jurus. Melihat kegesitan lawan, Ciat I menghla nafas dalam hatinya dan berpikir, benarlah apa yang dibilang mengenai lihainya orang ini, aku merasa ilmu silatku sudah luar biasa hingga aku menyadih jumawa, tidak taunya ada orang yang dapat menimpali aku, aku ingat kata-katanya almarhum Chiang bunyin bahwa aku, karena sesatku apabila aku campur urusani Gobi Pei, aku bisa membuat Gobi Pei runtuh karenanya, ini pula sebabnya kenapa aku telah bersumpah tidak mau mencampuri urusan partai, sekarang berbukti aku lagi menghadapi orang tangguh ini. Memang, apabila aku roboh di tangan dia ini, habislah sudah Gobi Pei. Justeru ia berpikir, ia mendengar pertanyaannya Jiyein itu. Baru 49 jurus ia menjawab apakah kau Jerry? Ia menjawab dingin. Jiyein tertawa-tawar, ia menyahut, kepandayan Boampua cetek sekali tak dapat Boampua dibandingi dengan Lociampua, akan tetapi Lociampua telah menyanyikan batas 100 jurus, Boampua merasa bahwa dalam 100 jurus taklah sampai Boampua kena dirobohkan. Mendengar itu sinar metu Ciat In berubah menjadi sinar pembunuhan, teranglah bahwa hatinya menjadi panas. Benarkah katamu ini ia tegaskan Lolap, mendadak sinar metu itu berubah menjadi lunak pula. Dengan menghela nafas, ia kata, pergilah kau meninggalkan Cian Hu Teng Lolap tidak akan melakukan pembunuhan Kim. Teng sudah kehilangan kedudukannya sebagai ketua dengan begitu Lolap menjadi dapat kawan untuk memahami pelbagai kitab guna melewatkan di hari-hari yang sunyi di atas puncak ini. Hanya baiklah kau ingat kalau nanti datang harinya Kim Teng pergi mencari kau itu artinya telah tiba hari dari kecelakaanmu. Jiyein melengap. Rupanya Lociampua hendak mewariskan semua kepandayan Lociampua kepada Kim Teng Tai Su kata ia perlahan. Benar, menjawab si pendeta, suaranya keren, Lolap sudah bersumpah tidak mempedulikan urusan Inggo Bi Pei. Sumpah itu hendak Lolap hormati sebenarnya kau harus dihukum picis tetapi Lolap tidak mau melanggar sumpah, maka selanjutnya tugas melindungi Inggo Bi Pei akan Lolap serahkan pada Kim Teng keponakan muridku itu. Itulah urusan Lociampua. Boampua tidak berhak mencampur tahu. Berkata Jiyein, hanya ingin Boampua tegaskan. Kim Teng berpikiran cupat, dia tinggal menanti saja hari kebinasaannya. Habis mengucap begitu Jiyein tertawa berkakak, lantas tubuhnya mencelat, jauhnya belasan tombak hingga di lain saat ia sudah meninggalkan kuil Ban Siu Si itu. Di dalam pendopokun Locian dari kuil Tai Seng Simpat Tiang Lo lagi duduk bersemedi, merekalah Citiok serta saudara-saudara seperguruannya, keempatnya bersila di hadapan Seng Buddha, tubuh mereka seperti digulung asap dupa yang harum, sedang seluruh ruang terang dengan api lilin. Ketika itu sudah jam 4 kira-kira Seng malam sunyi sekali, tapi kesunyian itu mendadak terganggu dengan jatuhnya sebuah genting dipayon di luar ruang, keempat Tiang Lo terkejut semuanya lantas mengangkat kepala untuk menoleh, mata mereka dibuka. Justeru itu mereka melihat suatu benda menyamber dari luar. Kou Siu Tai Su mengangkat tangannya di ulur guna menyambuti benda itu. Begitu ia sudah melihat jelas barang itu yalah Ciyang Bun Sin Hu, ia berseru, letulah Jiyein jangan kasih dia lolos atau namang gobi peruntuh. Hampir berbareng, tubuhnya keempat Tiang Lo mencelat dari tempat duduknya untuk berlompat keluar. Dalam sekejap itu maka riuhlah suara genta XXX. Di luar kota Sengtou di mana ada buahung suh atau kuil cukap liang yang penuh dengan pepohonan pek yang lebat, hingga pepohonan itu seperti tak kenal musim rontok di sana terlihat hingga lagi berjalan perlahan-lahan di antara jalanan yang berbatu, ia lagi pepat pikirannya, ia mencoba melegakan itu dengan jalan bersenandung. Sekarang ini pemuda itu dibikin sulit dengan urusan di pulau Giok Cheong Tu. Mundur tak bisa, maju sukar, maka itu ia jadi mesti berpikir keras sekali. Ketika kemarin dulu malah Mingga meninggalkan hingga bisan di mana ia membayar pulang Ciyang Bun Sin Hu dengan melemparkannya kepada Kou Siu Tiang Lo berempat ia dikejar mereka itu tanpa hasil, jangan kata ia tertangkap terkepung pun tidak dalam sekejap ia hilang dari matanya sekalian pengejar itu. Ketika mengejar dengan sia-sia sampai di kaki gunung, Pek Siang Tai Su kata pada kawan-kawannya, Aku lihat percuma kita mengejar Jien. Kim Teng Su Heng terlalu membawa dirinya sendiri, dia jumawa karenanya diake hilangan kedudukannya sebagai Ciyang Bunyin. Saudara Kou Siu taruh kata kira dapat menyusul Jien, apa kita bisa bikin? Kou Siu melengat. Akhirnya ia menghela nafas dan memutar tubuhnya untuk pulang ke kuilnya. Dua hari hingga berdiam di Seng Tau ia menanti kembalinya Song Bun Kiam Ke. Bersama Chong Si ia berniat meninggalkan Chong Si ia menuju ke Tau Kang, Yan, ke kuil Ji Un Biu. Ia mau minta Chong Si bersama Louis Xiao Tian pergi ke Giyok Chong Tu. Ia sendiri ingin pergi ke Capin Kei, Pak Tian San. Di waktu mau berangkat ia telah minta bantuannya Leng Hui, untuk Leng Hui pergi ke Keleng, guna menggali kuburan ibunya, guna tulang belulang ibu itu diangkat dan dikubur menyadis satu dengan tulang belulang ayahnya. Ia membuat peta gunung pohoasan agar Leng Hui tidak keliru. Ia pun memesan wanti-wanti sambil menyanyikan pertemuan pula di kuil Bu Housu di Seng Tau itu. Ia menghitung-hitung harinya, ia percaya Leng Hui akan sudah kembali. Siapa tahu Leng Hui atau Song Bun Kiam Kek, belum tiba juga, maka ia menyadi berkhawatir dan menduga-duga, mungkinkah di tengah jalan dia bertemu musuh dan menyadi terlambat karenanya? Malam itu rembulan guram dan bintang-bintang jarang, suasana sunyi. Tengah enggak merasa kesepian, ia mendengar suara melesat di luar tembok lantas tertampak lompat masuknya satu bayangan orang yang segera tiba di depan kuil. Nyata dialah Leng Hui yang lagi ditunggu-tunggu itu. Syukur aku tidak mensiasiakan tugasku kata Leng Hui sambil memberi hormat dan bersenyum. Di tengah jalan aku bertemu seorang sahabat dalam kesukaran, aku membantu dulu padanya yang meminta. Sangat bantuan, karena itu aku terlambat pulang, aku memikin kau menanti lama siya huyap. Sukakah kau memaafkannya? Indah tertawa. Jangan bilang begitu saudara Leng, katanya, malah aku tak dapat membalas kebaikanmu yang telah bekerja untukku, kau tentu letih dan belum dahar, mari kita pergi ke dalam kota untuk bersantap. Besok pagi kita pergi ke Cengsia untuk mengajak Pit Tai Hiap berangkat bersama. Leng Hui setuju, maka itu berdua mereka meninggalkan kuil menuju ke dalam kota. XXX. Di kota Pian Keng, pun Lui Kiam Kek Suma Tiong Beng, pemilik dari Tianma Piao Kiok, girang sekali menyambut kedatangannya Cia Ingak yang bersama-sama Pit Xiaohang dan Leng Hui ia menyambu mereka itu. Piao Su Muda Suma Tiong Siu muncul di dalam perjamuan itu bersama Ciaok Beng Kiai istrinya. Mereka mengtaturkan terima kasih mereka. Beng Kiai mengempul sepasang anaknya yang kembar. Loh Piao Su, berbahagialah kau dengan sepasang cucumu ini kata Ingak tertawa, ia memberi selamat kepada si Piao Su Tua. Suma Tiong Beng tertawa bergelak. Inilah hadiahmu, Lao Tessahu Piao Su Tua itu, menyesal kami tidak tahu dengan care apa kami harus membalas budimu ini. Pit Xiaohang heran mendengar pembicaraan itu, bagaimana Ingak dapat memberi cucu kepada Piao Su itu. Maka ia minta keterangan. Suma Tiong Beng menyelaskan halnya Beng Kiai ditolong hingga nyonya itu mendapat pulang kehebatannya guna memperoleh anak. Xiaohang heran, sekarang ia mengawasi si anak muda bagaimana Xiaohiap katanya, kau pandai ilmu tabib? Mengarti sedikit, Ingak menjawab, bukankah ada pepatah yang membilang, sekali tabib tolol di dalam tempo setpuluh tahun mesti ada hari dari untung bagusnya? Begitulah kebetulan saja aku dapat memberikan pertolonganku. Xiaohiap gagah dan pandai Xiaohang memuji, Xiaohiap cuma merendah saja. Demikian orang bersantap dan minum dengan gembira, sampai seorang pegawai Piao Klok terlihat datang dengan tergesa-gesa dan terus dia berbisik pada suma Tiongbeng. Ya, aku tahu, kata Tuan Rumah Seraya mengangkat tangannya, sedang alisnya terbangun. Pegawai itu berlalu pula, sedang majikannya minum araknya dengan gembira seperti biasa. Ingak heran. Ada apakah ia tanya Tuan Rumahnya? Kita sekarang lagi bergembira kata Tuan Rumah tertawa, sebentar saja kira bicara pula. Ingak tidak mau mengerti. Lo Piao Tau sukalah memberi keterangan, ia mendesak. Suma Tiongbeng menghela nafas, inilah perkara Hui. Tian Ong Chu Lo Keng Tek, katanya Mas Gul, alisnya ingat terbangun. Oh, dia katanya keras, sedang matanya bersinar bengis. Jangan gusar, Lo Teg kata Suma Tiongbeng tertawa, kita pun tak dapat sesalkan Lo Keng Tek. Sudah 30 tahun dia menyedi jago di Holok setelah dirobohkan Lo T dia lantas menyedi ciut nyalinya, tapi tak dapat selamanya dia mengekang diri. Mana dia bisa tenteram hati melihat pelbagai Piao Kiok tak menghormatinya lagi seperti dulu-dulu? Belum lama terdengar dia sudah membangun diri pula. Katanya dia memperoleh bantuannya Leng Xiao Chu Ketua Hoa San Pei serta Soat San Jin Mo. Kabar itu aku tidak perhatikan, aku kira hanya kabar angin belaka, siapa tahu semua Piao Klok lainnya percaya betul, mereka jadi. Bergelisah lantas mereka mengadakan rapat untuk bicarakan daya guna menghadapinya. Aku sendiri, aku minta mereka berlaku sabar. Mendengar disebutnya Leng Xiao Chu dan Soat San Jin Mo, ingat menyedi gusar, apakah warta itu benar ia tegaskan, kelihatannya tak dapat disangsikan lagi, sahut Tiong Beng. Barusan orangku memberitahukan bahwa telah diterima kabar halnya Leng Xiao Chu bersama Soat San Jin Mo telah tiba di Hem Ji San pada tiga hari yang baru lalu, bahwa Banseng Piao Kiok telah menampak kerugian di gunung Hem Ji San itu di mana Piaunya telah dirampas Loe Keng Tek. Katanya pihak perampas itu telah menyampaikan pesan supaya di dalam tempo tujuh hari semua Piao Kiok mengirim wakil untuk membuat kunyungan ke gunung Hem Ji San. Indah tertawa dingin. Itulah mudah, katanya, terus ia menyambungi perlahan kepada si Piao Su Tua. Mendengar itu romannya Suma Tiong Beng menyadi terang ia segera berbangkit. Kembali kita mengganggu si Yau Hiap, katanya. Nanti aku menyampaikan kabar pada mereka itu. Cuan Tuan, minumlah dengan perlahan-lahan, aku si orang tua hendak pergi sebentar, segera aku kembali, ia lantas bertindak pergi. Leng Hui berbisik pada Ingak, apakah urusan ini tidak akan menghambat kepergian kita ke Giyok Tiong Tua? Aku rasa tidak Ingak menjawab sekarang ini sekalian saja aku menuntut balas guna ayahku, aku percaya urusan di Giyok Tiong Tua bakal dapat dibereskan mereka itu. Mendapat jawaban itu, Leng Hui tidak bilang apa-apa lagi. Ingak lantas berbangkit akan pergi keluar kantor Piao Wakiok. Jip Goat Sianyin Chiang Loh Kun lantas turut keluar, hanya ia langsung menuju kaki istal, untuk menuntun seekor kuda pilihan, ia menghampirkan si anak muda seraya berkata, Si Yau Hiap inilah kuda pilihan jempolan, dia dapat lari keras dan jauh. Semoga Si Yau Hiap berhasil.